Intro Pemerintah Aceh mengapresiasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang telah berkomitmen membangun rumah sakit umum Zainal Abidin dengan program kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU Pembangunan rumah sakit umum Zainal Abidin merupakan proyek pertama di Aceh yang menggunakan program KPBU Hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irian Sakh pada Awak Media Usai menandatangani perjanjian pelaksanaan fasilitas dan juga pendampingan transaksi pada proyek KPBU pembangunan RSUZA dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia pada Rapat Peningkatan Kementerian Fiskal Aceh di Ruang Serbaguna Sedda Aceh Selasa 8 Januari 2019 Skema KPBU merupakan manat peraturan presiden nomor 38 tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan KPBU untuk penyediaan infrastruktur Kerjasama seperti ini sangat bermanfaat dalam mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah untuk pembangunan fasilitas publik Dalam kerjasama ini pihak suasana diperbolehkan berinvestasi untuk membiayai fasilitas yang ingin ditingkatkan dimana sampai periode tertentu mereka bisa mendapatkan untung dari penggunaan infrastruktur tersebut Setelah kerjasama berakhir, infrastruktur itu menjadi milik lembaga daerah Luki Al-Firman selaku dirjen pengelolaan pembiayaan dan resiko Kemen-Q menjelaskan Pelibatan peran suasana dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya memberikan manfaat dari sisi penyediaan pendanaan tapi juga mampu mendorong terwujudnya tata kelola pelaksanaan proyek yang baik, efektif dan juga efisien Skema KPBU ini akan mendorong pembangunan di daerah sehingga pembangunan tidak hanya bergantung dari APBN maupun APBA Senada dengan Luki, Nova Irianza juga memaparkan Dan selama ini pemerintah Aceh sedang membuka ruang seluas-luasnya bagi kemandirian fiskal Pembangunan Sambung Nova harus didukung oleh skema pendanaan yang terkonsolidasi karena hanya dengan inovasi ini maka pembangunan yang baik akan tercapai Oleh karena itu, PLT Gimnur mengintruksikan seluruh pemangku kebijakan terkait pada pembangunan RSUZA untuk bekerja dengan sebaik-baiknya Terima kasih telah menonton!